Pagi hari ini saya akan bagikan mengenai saudara, kita akan berkuasa, amin saudara? Saudara kita ditakdirkan untuk berkuasa. Saudara tahu takdir? Takdir itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Kalau saudara ditakdirkan untuk berkuasa, dan saudara tidak hidup di dalam takdir itu, kasihan saudara, rugi, betul nggak? Kalau saudara seseorang ditakdirkan menjadi raja dan berkuasa, tapi dia nggak hidup sebagai raja, dia nggak hidup dalam takdirnya. Kasian kan? Betul ya? Kasian, padahal dia luar biasa. Ketika dia menjalankan dan menghidupi takdirnya, itu kan luar biasa. Amin? Saya kemarin ada dengar, ada dengar di sosial media, ada dengar sekilas. Ada seseorang yang bilang begini, Saudara nggak bisa mengandalkan orang tua saudara, saudara mesti mengandalkan diri saudara. Saudara nggak bisa mengandalkan bos saudara, saudara nggak bisa mengandalkan orang lain, apalagi pacar saudara. Katanya, nggak bisa. Saudara hanya bisa mengandalkan diri saudara. Saudara nggak bisa mengandalkan kekayaan orang tua saudara, warisan orang tua saudara, saudara nggak bisa mengandalkan orang lain aja. Saudara akan menyesal, saudara akan kecewa. Saudara mesti mengandalkan diri saudara sendiri. Karena kalau bukan kamu siapa lagi yang peduli atas hidup kamu? Saudara sekilas kelihatannya benar. Kalau buat orang di dunia itu benar. Tapi di dalam Kristus itu salah. Salah-salahnya besar, saudara. Oke? Karena Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Coba saudara lihat. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang tadi orang itu ngomong, depannya, belakangnya, dia nggak sebut. Dia nggak tahu firman. Kalau dia tahu firman, dia nggak bakal ngomong seperti itu. Kenapa? Ketika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, Alkitab bilang terkutuk. Sudara, ini bukan saya yang ngomong. Bukan saya yang ngajarkan, sudara. Ini adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena judulnya beginilah firman Tuhan. Bukan firman karyanto. Firman Tuhan. Ya kan? Saya nggak ngutuk, sudara. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulu di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduknya. Ngeri nggak, sudara? Ngeri ya? Sudara, kalau tinggal sendiri di padang gurun gitu ya. Tandus. Adanya ilalang aja ya. Nah, seperti itu kalau sudara mengandalkan manusia. Dan mengandalkan kekuatan sudara sendiri. Lalu bagaimana dengan ahli-ahli motivasi. Bangkitkan kekuatan yang ada dalam diri sudara. Bangkitkan raksasa yang ada dalam diri sudara. Sudara, tahu nggak sudara punya kemampuan yang luar biasa. Sudara, itu membuat hidup sudara hidup dalam kutuk loh, sudara. Serius? Amin, sudara? Karena firman Tuhan ngomong seperti itu. Amin. Jadi, sudara kalau baca WA yang di-forward, ya kan? Atau TikTok atau sosial media atau apapun, hati-hati sudara. Itu sepertinya benar. Sepertinya benar padahal nggak. Makanya kita dorong sudara untuk baca firman Tuhan. Kalau sudara tahu firman Tuhan, sudara nggak akan kemakan sama pengajaran seperti itu. Tanpa sudara, sudara diajarin. Tanpa sudara, sudara telan loh. Wah. Kalau sudara telan, Oke. Yang dikotbain firman Tuhan semua bubar. Dan tanpa sadar, sudara hidup dalam kutub. Karena Yeremia 17, ayat 5 dan ayat 6. Betul ya? Kemudian kita lihat ayat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia kan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Walaupun dunia bilang krisis. Perang, krisis. Habis covid, krisis, sudara. Itu enggak akan kena ke sudara. Karena sudara mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan memelihara hidup sudara. Walaupun seribu orang rebah sebelah kiri. Sepuluh ribu orang rebah sebelah kanan. Itu enggak akan kena ke sudara. Amin, sudara. Do you believe? Apakah sudara percaya? Ragu-ragu, sudara ya. Apalagi kalau sekarang sudara sedang merasakan sepertinya ekonomi lagi lesu. Sudara enggak berani ngomong. Sudara, bagian kita adalah percaya. Amin. Sudara percaya enggak? Kalau sudara enggak percaya enggak terjadi dalam hidup sudara. Sudara, mengapa kita harus mengandalkan kemampuan menolong diri kita sendiri dengan kekuatan kita? Kalau sudara punya akses langsung, pertolongan dari Tuhan. Kata Yesus berasa dari kata Yesua. Sudara, kemarin nonton film The Passion of Christ ada? Ada ya? Saya juga nonton. Jadi panggilnya Yesua kan? Karena kata Yesus dalam bahasa aslinya Yesua. Jadi kata Yesus berasa dari kata Ibrani. Jadi kemarin mereka ngomong itu bahasa Ibrani. Oke, bahasanya orang Yahudi. Ya, Yesus adalah Yesua. Yang secara sederhana, secara sederhana artinya adalah juru selamat. Juru selamat itu tukang nolong. Bahasa sederhananya, juru selamat itu tukang nolong. Jadi sudara ngapain lagi nolong diri sendiri kan? Sudara berseru kepada Yesus untuk nolong sudara dong. Ya kan? Karena sudara punya Yesus. Yesus itu Yesua dan dia juru selamat, sudara. Amen, sudara? Jadi sudara mari kita berseru kepada Yesus untuk menyelamatkan kita. Bukan mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk menyelamatkan kita. Amen, sudara? Atau sudara bahasa lainnya, sudara ya. Sudara mari kita andalkan pertolongan dari Tuhan. Amen. Daripada sudara nolong diri sudara sendiri. Mending minta Tuhan nolong sudara, betul gak? Kalau sudara nolong diri sudara sama Tuhan nolong sudara. Lebih ampuh mana? Lebih hebat mana? Tuhan dong? Betul dong? Karena dia yang punya semua ini. Dia yang punya alam semesta dan dia punya kuasa yang tidak ada batas. Sudara, kemampuan manusia berapa sih? Ya kan? Kesanggupan kita berapa sih? Betul gak sudara? Sudara tahu kan diri sudara? Sudara tahu kan kemampuan sudara batas sudara? Orang bilang gini deh, tiap orang punya batas kesabaran katanya. Kalau batas kesabarannya lewat dia meledak. Sudara tahu sendiri batas sudara, betul gak? Bahwa kita ini sangat terbatas, betul gak sudara? Lalu kenapa kita tidak mengandalkan Yesus Kristus yang gak ada batas? Betul gak sudara? Nah, apain lagi kita masih mengandalkan diri sendiri yang penuh dengan keterbatasan. Sudara sayang sekali banyak orang percaya pada masa kini tidak berseru kepada juru selamat mereka, yaitu Yesus Kristus. Karena mereka mempercayai dusta yang mengatakan bahwa mereka tidak berhak melakukannya. Tidak berhak berseru. Kenapa sudara? Kenapa banyak orang percaya tidak mau berseru kepada Tuhan? Beberapa hal. Yang pertama sudara, karena banyak orang percaya mengira bahwa kesalahan-kesalahan mereka, perbuatan dosa mereka, kesalahan mereka membuat mereka tidak layak. Ada orang yang ke gereja, ah malas lah, kenapa? Lagi gak enak. Lagi gak enak, kenapa sudara? Habis bikin dosa, atau habis bikin kesalahan, habis marah-marah, habis lakukan banyak hal yang gak benar. Dia jadi males, ah malas lah. Apa yang ke gereja? Males, males gue. Karena dia percaya dusta. Mau pergi ke gereja, mau cari Tuhan, mau berseru kepada Tuhan, dia harus benar dulu hidupnya. Itu dusta, sudara. Ketika Tuhan menebus hidup sudara, sudara dalam keadaan benar apa enggak, sudara? Enggak benar. Dia tebus, dia tolong sudara, lalu kenapa sudara harus datang ke dia dengan harus ini, harus itu. Jadi banyak orang percaya karena dusta, pada dusta karena mereka mengira kesalahan mereka membuat mereka tidak layak, tidak berhak untuk berseru kepada Tuhan. Dan yang kedua, mungkin orang tidak merasa, tidak pantas menerima pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena pergi ke gereja, gak teratur, bolong-bolong. Baca firman Tuhan, bolong-bolong. Doa kadang, iya kadang enggak. Kesel jarang-jarang misalnya. Merasa melenikur Tuhannya jarang. Kurang bagus. Jadi akhirnya, Udahlah. Saudara itu dusta. Ketika seseorang sedang tenggelam, dia enggak butuh guru yang ngajarin dia cara berenang. Dan dia enggak butuh orang kasih dia seperangkat aturan untuk berenang, bisa berenang. Betul enggak? Ketika orang sedang tenggelam. Saudara pernah lihat orang yang sedang tenggelam enggak? yang ungu. Di dalam air. Wah, kelabakan gitu. Mau nyari udara gitu. Setengah mati. Saudara, orang seperti itu enggak butuh guru yang ngajarin. Lu ya gini nih caranya nih berenang. Enggak lagi. Ini aturannya nih, aturan berenang. Enggak lagi. Dia hanya butuh orang yang enggak usah mikir, langsung nyebur ke dalam, tarik dia keluar. Betul enggak? Itu Yesus Kristus. Ketika Yesus lakukan itu, dia enggak dia enggak mempertimbangkan saudara ngerti apa enggak ngerti sesuatu. Lakukan sesuatu apa tidak lakukan sesuatu. Ngerti enggak saudara? Ketika Yesus menolong saudara, dia enggak dia enggak mempertimbangkan dulu. Saudara baca firman apa enggak? Ke gereja apa enggak? Sel apa enggak? Nginjil apa enggak? Lakukan amanat agung apa enggak? Saudara, ketika Tuhan menolong saudara, dia langsung terjun ke dalam dan dia tolong saudara, dia tarik saudara keluar. Kalau saudara lagi tenggelam. Saudara, film kemarin, Passion of the Christ, itu luar biasa loh saudara. Saya lihat orang yang dipukul pakai rotan 39 kali sampai tangannya gemetaran, syaking sakitnya. Habis itu, wah ternyata itu baru permulaan. Kenapa saudara? Karena dia disikat lagi sama kait. Dicabik-cabik. Habis cabik-cabik, ya kan? Poimpinnya bilang begini, balik. Jadi, depan belakang habis, saudara. Sampai setengah mati. Saudara pernah ngebayangin enggak kalau itu saudara? Saudara, saudara harusnya itu kita, saudara. Emang Yesus bikin salah apa, saudara? Dia digituin. karena kita Yesus digituin. Harusnya yang nanggung itu kita, saudara. Amin, saudara. Dan ketika digituin, ketika Yesus mati menebus dosa kita, emang kita lagi bagus? Enggak, saudara. Manusia berdosa. Yesus kan menyelamatkan manusia berdosa. Bukan orang benar. Betul enggak? Habis diselamatkan, baru kita jadi orang benar. Betul kan, saudara? Enggak terbalik kan? Saya berharap saudara bisa nangkap apa yang saya bagikan pada pagi hari ini. Saudara, mari kita akui dalam hati dan diri kita bahwa kita enggak dapat dan kita enggak punya kemampuan, kita tidak punya sumber daya untuk menyelamatkan diri kita atau untuk menolong diri kita. Karena pada dasarnya kita punya hutang yang enggak bisa dibayar dan hanya Yesus yang membayar. Dan Yesus bayar bukan hutang dia, hutang kita. Hutangnya itu begitu mahal sampai enggak sanggup kita bayar. Kenapa? Karena enggak ada orang yang sanggup digituin, saudara. Kalau dipukul sampai begitu, dicabik sampai begitu, mati kita. Kan darahnya bercucuran di mana-mana, betul enggak? Jadi kalau darah keluar, habis darahnya, mati orangnya. mati organ. Ya kan? Habis itu disuruh udah digituin. Saudara bayangin film kemarin. Disuruh pikul salib yang beratnya segitu. Ya kan? Orang yang gaga aja mikul salib ngos-ngosan setengah mati. Simon dari Kirene. Dari ujung ke ujung, saudara. Habis itu dipaku kayak gitu, saudara. Pada saat paku satu mungkin kita udah pingsan, mati. Digantung berjam-jam, tiga jam. Jam dua belas sampai jam tiga, itu langit semua gelap. Gelap gulita. Karena Yesus menanggung dosa seluruh umat manusia. Ingat, dengar baik-baik, saudara. Yesus tidak mati menanggung dosa orang Kristen. Yesus mati di kayu salib kemarin. Menanggung dosa seluruh umat manusia. Saudara, kalau manusia biasa sudah mati. Yesus itu tidak bisa mati. Sampai dia bilang sudah selesai dan dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan baru mati. Pernah dia bilang haus kan? Yalah, saudara. Ada perempuan yang mau kasih dia minum kan? Ditendang sama, dipukul sama orang Romawi, saudara. Kenapa? karena Yesus harus menanggung itu semua. Bahkan yang menghilangkan rasa sakit ada murnia pun Yesus gak minum. Dia nolak. Kenapa? Dia mau menanggung full. Saudara, Tuhan yang sebelumnya orang sembah, tiba-tiba diludahin, ditampar, saudara, dipukul sampai sebelah mata bengkak, gak bisa lihat. Saudara, Tuhan lakukan pun. saudara dan saya. Amin, saudara. Semua penghinaan, saudara, dia terima. Semua penghinaan yang harusnya buat saudara, dia terima. Supaya apa? Supaya saudara gak hidup dalam kehinaan lagi. Amin? Supaya saudara gak menderita sakit, saudara. Supaya saudara hidup dalam kesehatan ilahi dan disembuhkan. Amin, saudara. Saudara, kita perlu menerima itu dulu. Mengenai kenyataan, saudara, kita mesti hidup dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan merubah kenyataan. Amin, saudara. Lalu bagaimana dengan satu, dua hal yang gak terjadi? Kita gak tahu. Tapi firman Tuhan kita tetap pegang. Betul kan, saudara? Kita tetap percaya. Amin, saudara. Jadi, saudara, bagian kita adalah mempercayai dan menerima semua yang telah dicapai Yesus di atas kayu salib. Apakah saudara percaya dan mau terima apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib? Itu pertanyaannya. Amin? Bapak Ibu? Nah, kasih karunia hanya dapat disebut sebagai kasih karunia jika itu tidak layak diterima tidak pantas dan tidak semestinya. Kalau saudara kita layak terima pantas oke dan semestinya kita terima itu bukan kasih karunia lagi. Kasih karunia atau anugrah. Kasih karunia atau anugrah itu adalah kasih karunia atau anugrah kalau itu tidak pantas tidak layak dan tidak semestinya kita terima tapi diberikan. Amin? Amin saudara? Ini penting loh saudara. Ini penting. Oke. Kenapa? Karena itu kita perlu hidupin saudara. Karena saudara dan saya ditakdirkan untuk berkuasa. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk berhasil menikmati kekayaan kesehatan dan kehidupan yang berkemenangan. Amin? Bukan sebaliknya. Saudara kita ditakdirkan kita dipanggil untuk hidup di dalam kehidupan yang berkemenangan. Amin saudara? Berhasil menikmati kekayaan kesehatan. Amin saudara? Bukan sebaliknya kemiskinan kegagalan dan jadi pecundang. Tuhan gak panggil kita hidup seperti itu. Hidup dalam kekalahan. Enggak saudara. Karena kenapa? Karena otoritas firman Tuhan yang mengatakan itu. Roma 5 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus. Amin saudara? Saudara ditakdirkan untuk berkuasa. Untuk hidup dan berkuasa. Hidupnya itu hidup kekal. Bahasa aslinya ZOE ZOA. Kehidupannya Allah. Saudara dipanggil untuk hidup dengan hidup yang dari Allah. Bukan hidup yang biasa. dan berkuasa. Dua. Kata berkuasa itu dalam bahasa aslinya itu adalah berkuasa sebagai raja. Raja itu punya kerajaan dan punya wilayahnya. Betul kan saudara? Jadi saudara saudara Tuhan panggil menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau saudara seorang pengusaha Tuhan ingin saudara punya usaha yang berhasil. Kalau saudara adalah orang tua Tuhan mengurapi saudara untuk mendidik anak saudara. Kalau saudara ada seorang pelajar Tuhan ingin saudara unggul di dalam sekolah dan pelajaran saudara. Serih saudara. Dan kalau saudara sedang mencari pekerjaan ingin merintis sebuah karir Tuhan tidak hanya memberikan pekerjaan kepada saudara tapi dia mau saudara punya kedudukan yang penting yang punya pengaruh amin saudara supaya saudara bisa memberkati orang menjadi saluran berkat di perusahaan itu menjadi aset di perusahaan itu amin saudara amin itu yang namanya jadi kepala dan bukan ekor jadi kalau Tuhan memanggil saudara apapun Tuhan mau saudara berkuasa di sana amin saudara menjadi berkat buat banyak orang bukan jadi ekor saudara sekolah gak lulus-lulus gitu gak naik kelas delay jeleknya minta ampun misalnya Tuhan gak panggil kita jadi seperti itu betul kan saudara amin saudara nah jadi saudara apapun pekerjaan saudara saudara ditakdirkan untuk berkuasa dalam hidup ini karena Yesus Kristus ada Tuhan dalam hidup saudara amin saudara jadi kalau saudara berkuasa di dalam hidup ini saudara juga berkuasa terhadap dosa saudara berkuasa terhadap kuasa kegelapan saudara berkuasa atas depresi kemiskinan dan setiap kutuk dan saudara berkuasa atas iblis amin saudara dan semua tipu musliatnya amin saudara itu namanya berkuasa saudara dan saudara ditakdirkan untuk berkuasa amin saudara amin amin saudara amin apakah saudara bersemangat yes saya baca ini saya bersemangat saudara wah saya ditakdirkan untuk berkuasa dalam hidup ini kalau saudara berkuasa dalam hidup ini saudara berkuasa atas dosa bukan dosa yang berkuasa atas saudara amin saudara jadi saudara berkuasa atas itu semua bukan sebaliknya saudara diinjak oleh itu semua nah kuasa untuk ya saudara memerintah tidak bergantung pada latar belakang anda kuasa untuk memerintah tidak berdasarkan kualifikasi saudara kepintaran saudara ya kan rupa saudara gak bergantung sama seberapa rapi gigi saudara serius betul gak rupa saudara gak bergantung gak bergantung seperapa banyak duit dalam rekening tabungan saudara ada orang yang duitnya banyak di dalam rekening tabungan sampai dia jalan pun agak menghadap ke atas misalnya misalnya serius saking banyaknya duitnya di rekening bank dia pede saudara jangan ngandalin duitnya ngandalin Tuhannya yang memberkati saudara amin saudara berkuasa bukan karena banyaknya duit di rekening bank saudara atau sudah punya asuransi sakit ada yang bayarin duit di bank gak habis gak usah jual macam-macam bukan itu saudara amin saudara jadi kuasa untuk memerintah itu didasarkan sepenuhnya pada Yesus dan dia saja only Jesus amin saudara nah saudara ini bukan ini loh khutbah positive thinking kenapa karena dari tadi saya udah bilang gak bisa ngandalin manusia dan diri sendiri kutuk saudara sebenarnya ngandalin Tuhan ngandalin otoritas firman Tuhan yang ada di Roma 5 ayat 17 amin saudara nah buka lagi Roma 5 17 maka saudara lihat maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima saudara amin saudara saudara mau terima gak kelimpan kasih karunia dan anugerah kebenaran jadi dibilang begitu orang yang hidup dan berkuasa itu bukan karena berusaha tapi karena menerima amin saudara tulisannya jelas kan jangan kita rubah amin bukan yang telah berusaha bukan tapi menerima amin saudara menerima apa saudara kelimpahan kasih karunia di dalam bahasa aslinya kasih karunia itu adalah grace anugerah anugerah kebenaran anugerah itu sebenarnya gift free gift free gift itu pemberian ya kan jadi anugerah kebenaran kebenaran yang diberikan dan itu jumlanya berlimpah berlimpah amin saudara dalam bahasa aslinya abundance abundance terjemahan lainnya overflowing saudara overflow amin saudara bahasa lainnya lagi hyper makanya hyper grace alkitab yang ngomong hyper grace saudara bukan kita yang ngada-ngada hyper grace itu alkitab ya saudara jangan percaya dan ngandalin manusia dan kekuatan saudara percaya sama dia dengan cara menerima kelimpahan kasih karunia kelimpahan anugerah gini saudara overflow sudah pernah makan di restoran dan di restoran itu bilang begini oke minumannya ya overflow kalau habis tambah lagi habis tambah lagi ada batas gak? gak ada overflow namanya overflow ya jadi sudah bayangin kalau sudah pergi ke sebuah restoran dan makan pemilik restoran itu bilang begini anggur jus teh susu semua minuman yang ada disini overflow kamu bisa nambah sesuka hati kamu sampai gak sanggup perut menampung itu namanya overflow amin saudara tapi entah kenapa orang percaya mau terima anugerah itu cuma sedikit atau cuma sebentar habis itu sekali dengar tiktok dia berubah pikirannya saudara lebih banyak buka tiktok daripada buka firman Tuhan gak semua gak semua dan saya kepinginnya ngomong begitu saya yakin disini gak ada tapi yang nilai saudara disini gak ada disini gak suka tiktok wih ya kan enggak gitu pak saya jualan pakai tiktok gimana apa yang sudah dengar apa yang sudah nonton pilih disaring pakai firman Tuhan amin yang direnungkan firman Tuhan bukan tiktok kalau saudara tiap hari nonton tiktok satu hari kalau di jumlah misalnya ya kira-kira 50 kali sampai 100 adalah misalnya kalau di jumlah kalau kita hitung cetek-cetek cetek-cetek kita hitung renungkan firman Tuhannya cuma di hari minggu baca firman pun Tuhan pun cepet-cepet kenapa 4 pasal satu hari 4 pasal men kalau tiktok sampai jam 12 dikit lagi dikit lagi bapak ibu saudara Tuhan udah kasih anugerahnya overflow gak ada batas berlimpah-limpah kita mau terimanya cuma satu gelas kita gak review kita gak tampung lagi saudara kita gak minta lagi saudara gak usah minta Tuhan sudah kasih Tuhan bilang saudara ditakdirkan untuk berkuasa kalau hidup saudara tidak berkuasa ada sebabnya karena saudara terima anugerah itu cuma sebentar sedikit satu gelas doang pada Tuhan bilang overflow amin amin saudara overflow itu gak ada batas habis minum isi lagi habis minum isi lagi mau isi apa terserah saudara sampai saudara puas itu Tuhan janji buat saudara kalau saudara mau hidup dan berkuasa kata Tuhan apa orang yang menerima kelimpahan kasih karunia menerima anugerah dan pemberian kebenaran amin orang itu yang akan hidup dan berkuasa amin saudara jadi seberapa saudara terima seberapa kita terima saudara jangan sedikit aja jangan cuma sebentar amin saudara amin itu yang harus saudara wah gitu toh wah saudara gak bisa tidur gak bisa tenang bukan karena apa saudara bukan karena besok mau dikirim mobil misalnya bukan besok mau dikirim duit saudara tapi janji Tuhan kok luar biasa gitu loh sampai saudara gak usah tidur benarkah Tuhan saya mau belajar percaya saya mau menerima anugerah Tuhan berlimpah-limpah Tuhan sudah kasih berlimpah-limpah saya masa gak terima berlimpah-limpah gitu loh amin saudara saudara yang kita pastinya baru firman satu ayat saudara dan itu sebenarnya udah luar biasa betul kan saudara jadi kalau saudara menjalani kehidupan dikalahkan pecundang dikalahkan oleh dosa rasa bersalah penghakiman kekal sakit-penyakit kecemasan masalah keuangan hubungan yang hancur saudara anda tidak sedang menjalani kehidupan yang Tuhan maksudkan saudara hidupin kalau itu ada dan kalau itu terjadi saudara amin saudara karena Alkitab mengatakan otoritas firman Tuhan mengatakan bahwa saudara berkuasa dalam hidup ini karena satu orang itu Yesus Kristus saudara dipanggil untuk mengatasi semua hal itu karena saudara rajanya oke dan bukan diinjak-injak oleh semua itu amin saudara nah saudara kalau kita lihat banyak sekali orang percaya hidupnya terbalik saudara gak ngalamin itu nah Alkitab mengatakan bahwa jika oleh dosa satu orang betul gak maut telah berkuasa oleh satu orang siapa satu orang itu saudara Adam kita semua kalau gak ada kakek kita kita gak ada gak lahir saudara betul gak jadi kita ini adalah warisan dari nenek moyang kita kalau gak ada orang tua saudara 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 gak lahir kalau gak ada kakek saudara saudara gak lahir saudara dan balik lagi kalau ditarik sampai di ujung kalau gak ada Adam kita gak lahir kita gak ada kita mewarisi dosa itu yang disebut dulu sering disebut dengan dosa asal jadi gini saudara jadi orang berdosa bukan karena saudara berbuat dosa saudara kita semua jadi orang berdosa bukan karena kita buat dosa tapi karena dosanya Adam betul gak Alkitab yang ngomong seperti jika oleh dosa satu orang itu Adam maut telah berkuasa oleh karena satu orang itu artinya apa saudara kita jadi orang berdosa bukan karena kita berbuat dosa saya gak bilang kita gak bisa buat dosa saudara kalau kita gak bisa buat dosa ngapain Yesus datang betul gak Yesus datang kan menembus dosa kita kan gitu loh maksudnya jadi saudara kita jadi orang berdosa bukan karena kita buat dosa tapi karena dosanya Adam kita jadi orang berdosa nah sama juga di dalam perjanjian baru kita jadi orang benar bukan karena kita berbuat benar tapi karena Yesus Kristus mati buat kita amin saudara karena Yesus Kristus sudah menebus semua itu saudara ada yang disini yang berdoa sampai keluar keringatnya darah gak ada gak saudara kalau ada angkat tangan gak ada ya saya juga enggak Yesus berdoa sampai keringatnya keluar darah itu pembulu darah di dalam kulit ini pecah karena ketakutan yang luar biasa jadi sebenarnya sebenarnya ya saudara penembusan Yesus itu mulai dari sana di taman Getsemani ketika Yesus ketakutan karena dia lihat matinya seperti apa jadi gini disiksa kalau manusia biasa sudah mati loh disiksa tapi gak boleh mati nyawa gak boleh putus jadi digantung setengah mati saudara kalau digantung tahan dua paku di tangan mau tahan badan pakai kaki boleh tapi dipaku dulu tiga jam kesakitan saudara disini ada yang pernah ngepleng gak capek gak sanggup gak sejam ngepleng capeknya minta ampun kan apalagi orang yang digantung begitu capeknya saudara serius saudara sebelumnya dibikin darahnya habis dulu serius saudara itu sakitnya capeknya minta ampun loh saudara dan gak boleh mati udah genap nih tiga jam nih jam tiga teng baru deh selesai dan dia harus bilang sudah selesai saya serahkan nyawa saya karena gak ada yang bisa bunuh dia kecuali dia serahkan nyawanya untuk saudara dan saya untuk seluruh umat manusia yang mau percaya jadi tugas kita beritakan kabar ini kepada orang-orang amin saudara oke jadi saudara rahasia untuk berkuasa dalam hidup terletak di dalam percaya dan menerima segala sesuatu yang telah Yesus capai di kayu salib pertanyaan saya buat saudara apakah pengorbanan Yesus itu sempurna sempurna gak sempurna artinya kalau sempurna gak usah ditambah-tambahin lagi betul gak kenapa perlu ditambahin karena gak sempurna saudara amin itu karena sempurna gak usah ditambahin lagi dengan perbuatan kita sudah tinggal terima saja amin nah saudara menerima karena ketaatan satu orang yaitu Yesus di kayu salib kita dibenarkan saudara makanya dibilang tadi Roma 5 ayat 17 tadi kelimpan kasih karunia dan anugerah kebenaran atau bahasa Inggrisnya the gift of righteousness oke pemberian kebenaran kebenaran yaitu kebenaran yang diberikan karena ketahatan satu orang saudara kita berhenti jadi orang berdosa dan jadi manusia benar orang benar amin saudara jadi saudara jadi orang berdosa bukan karena dosa saudara karena dosa adam dan saudara jadi orang benar bukan karena perbuatan benar kita tapi karena Yesus Kristus jelas bapak ibu saudara jadi saudara Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita harus kita harus berkuasa dalam hidup ini melalui Yesus Kristus hanya dengan menerima dua hal bukan lagi Roma 5 17 dua hal apa itu saudara yang pertama apa kelimpahan kasih karunia kelimpahan anugerah dan anugerah kebenaran pemberian kebenaran saudara yang cuma-cuma amin saudara dengan dua itu aja saudara amin kita akan hidup dan berkuasa dan memerintah di dunia ini dalam hidup saudara amin saudara jelas ya kata kuncinya menerima saudara bukan berbuat jadi manusia mengira bahwa supaya Tuhan memberkati dia perlu layak perlu berupaya perlu berusaha perlu berjasa untuk menerima kemuran dan berkat Tuhan enggak saudara kemurahan dan berkat dari Tuhan enggak perlu saudara usahakan saudara hanya perlu menerima dua hal yaitu kelimpahan kasih karunia satunya lagi anugerah kebenaran amin saudara janji untuk menerima ini kita perlu terima kalau saudara bilang kok cuma gitu hanya menerima doang enggak usah ngapa-ngapain Tuhan yang ngomong kenapa karena sempurna dalam hidup ini di dalam kehidupan biasa saudara orang selalu mengatakan bahwa orang percaya harus bekerja keras supaya berhasil dalam hidup ini jadi ada dua hukum dua metode yang mengatakan dua pilar dalam sistem keberhasilan dunia ini yang mengatakan saudara harus berusaha dan harus rajin kalau enggak enggak bisa berhasil saudara harus berusaha dan rajin kalau enggak enggak berhasil tapi Tuhan bilangnya beda saudara harus menerima kelimpan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk saudara bisa berkuasa dan memerintah beda loh saudara lalu kalau saudara nanya kalau gitu saya enggak usah-usah dong saya enggak usah rajin dong saya tiduran di rumah aja apalagi saudara lihat ada contoh orang yang tiduran di rumah aja saudara itu nanti kita bahas tahan dulu jangan buru-buru tapi saudara perlu nangkep firmannya dulu amin saudara ini bukan saya ngomong saudara dari tadi kita kan ngomong firman kan jadi ini berdasarkan otoritas firman Tuhan bukan otoritas karyanto ya kalau di dunia ini dunia dunia selalu ngomong lu kalau enggak bayar harga lu kalau enggak kerja ya enggak rajin lu mana bisa makan enggak bisa kalau Tuhan bilang Anda harus terima menerima kelimpan kasih karunia dan anugerah kebenaran baru saudara bisa hidup dan berkuasa memerintah sebagai raja dalam hidup ini amin jadi saudara tidak dapat memperoleh berkat Tuhan berdasarkan perbuatan baik saudara berkat-berkatnya atas hidup saudara seharusnya tidak layak diterima betul enggak kasih karunia itu disebut kasih karunia kalau itu memang saudara enggak layak enggak pantas dan tidak semestinya sudah terima kalau saudara bilang saya orang saya orang punya banyak kelemahan saya enggak punya warisan dari orang tua rupa saya pun enggak bagus IQ saya enggak 140 IQ saya enggak tembus 200 saudara bilang saya enggak berhasil enggak ada yang punya IQ 200 kali ya kan saya ngomong aja ya IQ saya kurang tinggi IQ saya rata-rata gitu ya gimana saya mau berkuasa kalau saya ngomong gitu saudara lagi mengandalkan kekuatannya saudara sendiri Tuhan enggak gitu amin saudara Tuhan itu adil buat semua orang mau IQ berapapun enggak ada masalah dia akan berkati saudara saudara cukup menerima kelimpan kasih karunia dan anugerah kebenaran itu aja cuma masalahnya saudara enggak menerima kalaupun terima dikit doang paling sekarang misalnya besok-besok udah langganan lagi kata-kata semua kata-kata yang berlawanan dengan firman Tuhan saudara nonton dan hidupin saudara renungkan firman Tuhan siang dan malam saudara supaya hidup kita berhasil dan beruntung amin saudara dan berkuasa dalam hidup ini amin saudara jadi saudara segala sesuatu yang tidak layak itu kemurahan dan berkat Tuhan saudara itu sepenuhnya berdasarkan menerima Yesus dan melalui karyanya yang sempurna yaitu kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran oke jadi Tuhan mau kita berhenti saudara berusaha mengupayakan saudara ya Tuhan mau kita berseru Yesus ketika dia berseru sudah selesai artinya sudah cukup artinya sempurna oke jadi kita tahu bahwa semua karya Yesus di kayu salib itu karya yang sempurna saudara karena Yesus sudah menyelesaikannya amin saudara amin makanya Alkitab bilang sudah selesai bahasa aslinya teleles taib it's finish selesai amin saudara nah karya Yesus Kristus itu sudah selesai makanya ketika saudara menyembah Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan saudara saya orang yang cukup sensitif dengan lagu kalau lagu gak sesuai firman Tuhan walaupun enak gitu saya gak suka gitu kenapa mending kita nyanyi lagu yang sesuai firman Tuhan saudara sudah ditepus dosa saudara sudah diampuni lagu-lagu seperti itu yang penting yang kita perlu dengar dari kalau saudara lagi menyembah Tuhan saudara kalau lagi deep dalam ya saudara nikmatin kasihnya nikmatin kekudusannya biar kekudusan dan kasih Tuhan memulihkan hidup saudara membersihkan hidup saudara amin saudara meskipun kita gak bisa selalu begitu gak mungkin tempat kerja saudara angkat tangan merasakan hadirat Tuhan menyembah dia orang semua lagi kerja yang enggak lah kalau saudara lagi di rumah ya gak usah pakai gitar pun bisa saudara amin ketika hati itu lagu itu ada dalam hidup saudara walaupun suara sudah sumbang fales Tuhan dengerin hati saudara amin semua yang keluar dari mulut saudara itu di telinga Tuhan itu indah walaupun di telinga kita fales gak jadi soal serius kalau mimpin di depan jangan kalau saudara fas mimpin di depan jemaatnya terganggu saudara jadi kalau saudara menyembah Tuhan di rumah gak penting suara saudara kualitasnya seperti apa saudara serius tidak selalu kita menyembahnya dalam tapi ketika saudara menyembah Tuhan dalam nikmatin dia nikmatin Yesus amin saudara ini penting Ibrani 10 ayat 12 sampai 14 tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan alam pasca yang paling penting pasca itu Yesus bangkit betul? sebenarnya itu gak betul yang paling paling penting dalam pasca adalah bukan hanya Yesus bangkit Yesus dan kita semua bangkit Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah dan kita ikut duduk di sana itu poinnya karena Yesus itu anak Allah dia gak butuh kebangkitan yang butuh kebangkitan itu kita amin Yesus itu anak Allah dia gak butuh duduk di sebelah kanan tahta Allah karena dia sendiri sudah Allah yang butuh itu kita jadi pasca yang benar adalah Yesus bangkit dan saudara kita semua ikut bangkit amin Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah dan kita juga ikut duduk di sana amin saudara amin nah ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah di dalam ayat berikutnya sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan amin sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk sesaat bukan selama-lamanya mereka yang ia kuduskan jadi saudara kita ini sudah sempurna bukan karena saya ngomong saudara karena Alkitab ngomong Yesus oleh satu korban saja itu Yesus yang kemarin sudah lihat nonton itu gimana pakunya gimana darahnya berjujuran saudara seolah satu korban saja ia telah menyempurnakan siapa saudara mereka yaitu kita untuk selama-lamanya yang ia kuduskan jadi ingat bapak ibu saudara kita ini sudah dikuduskan amin sudah disempurnakan oleh kematian Yesus selama lamanya amin forever kata selama-lamanya kalau saudara cek di bahasa aslinya artinya tulisannya juga selama-lamanya amin saudara sempurna sempurna gak saudara sempurna karena kematian Yesus dan kita percaya sama dia saudara dan saya sudah sempurna gak usah ditambahin macam-macam makanya bapak di surga terima kita kalau enggak enggak bisa saudara gak ada orang yang bisa diterima karena manusia berdosa saudara jadi orang benar itu sempurna jadi ayat-ayat ini saudara saudara ini ayat yang kita perlu renungkan saudara gini Tuhan gak salah sempurnanya kah saya Tuhan bilang iya masa lu gak mau percaya benar gak saudara bingung-bingung saudara gak boleh bingung saudara amin saudara amin saudara dan saya sempurna karena Yesus bukan karena perbuatan kita jadi kalau orang masih bilang emang benar saya sempurna dia lagi mikirin dia masih dia masih ingat kesalahan dia dosanya dia kesalahan yang dia perbuat jadi dia masih pikir apa betul saya sempurna ya Tuhan bilang kamu sempurna mau gimana gak ada orang yang bisa memisahkan kasih Allah dalam hidup kita amin gak ada orang yang bisa membatalkan penembusan Yesus Kristus yang sempurna dalam hidup kita amin penembusan Yesus itu sempurna karena sempurna saya dan saudara disempurnakan untuk selama-lamanya kalau saudara gak bisa tidur gara-gara firman Tuhan ini itu betul amin kok luar biasa ya memang firman Tuhan luar biasa saudara itu namanya ditakdirkan saudara untuk hidup dan berkuasa amin saudara jadi saudara dan saya sudah disempurnakan untuk selama-lamanya saudara bukan dengan darah hewan yang gak bisa hapus dosa perjanjian lama kan darahnya dipersembahkan kan darah hewan kan kali ini darah Yesus ya Anda mungkin terkejut bahwa ada banyak orang gak percaya bahwa mereka sudah disempurnakan oleh karya Yesus yang sempurna ya mereka masih sedang mengandalkan upaya sendiri supaya memenuhi syarat saudara ya mungkin Anda bertanya supaya saya bersyarat supaya saya sempurna saya harus berusaha dong gak bisa saudara gak ada manusia yang bisa sempurna di hadapan Tuhan kalau tidak disempurnakan oleh Yesus Kristus itu aja betul gak saudara dan saya tahulah kita ini gak sempurna mau sepinter-pinternya sehebat-hebatnya sudah pelihara kadang pelanggaran ada aja ya jujur betul ya saudara kita sempurna bukan usaha kita nah itu masuk akal karena Yesus karena Yesus yang sempurna di kayu salib yang menyempurnakan saya dan saudara amin saudara nah Alkitab mengatakan bahwa setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa oke Alkitab bilang seperti itu Ibrani 10 ayat 12 balik lagi kalau saudara baca Alkitab di dalam perjanjian lama ruang kudus dan ruang mah kudus semua perabot kalau saudara perhatiin tidak ada perabot buat duduk gak ada kursi semua imam mempersembahkan berdiri kenapa? karena itu gak pernah selesai makanya ganti terus orangnya mereka gantian tugasnya kalau ada sapi keluar ganti orang imam besar pun mati ganti orang lagi gak ada di ruang mah kudus dan di ruang kudus yang ada pun kandil meja tempat roti sajian betul ya saudara ya gak ada kursinya gak ada perabot buat duduk artinya apa saudara? artinya memang gak bisa gak pernah ada selesainya tapi di Ibrani 10 ayat 12 tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban yaitu dia sendiri film yang kemarin sudah lihat karena dosa ia duduk untuk selama lamanya di sebelah kanan Allah imam gak ada yang duduk loh saudara kalau dia coba aja duduk mati saudara saudara baca perjanjian lama saudara baca dengan teliti gak ada kemas suci yang ada di dalam bangunan yang ditunjuk oleh Musa itu gak ada saudara tempat duduk nah Ephesus 2 ayat 4 sampai 6 tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus amin telah membangkitkan dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga amin jadi Yesus dibangkitkan kita juga dibangkitkan nah itu poinnya poin pasca yang penting bukan hanya Yesus dibangkitkan Yesus itu gak butuh kebangkitan balik lagi kita yang butuh kebangkitan amin bahwa saudara ia sudah membangkitkan kita dan sudah memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga tempatnya dimana di surga tempatnya dimana simple dimana Yesus sekarang di sebelah kanan tahta yang maha besar kata kitab wahyu disanalah kita bersama-sama dengan dia duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar amin saudara walaupun sekarang kita masih duduk disini di kursi di gereja di ulai fengkelah kebenaran saudara di alam ruwani saudara duduk di sebelah kanan tahta wow duduk di sebelah kanan tahta itu melambangkan pusat pemerintahan makanya Alkitab mengatakan saudara dan saya akan hidup dan berkuasa memerintah sebagai raja dalam hidup ini di dalam wilayah kerajaan saudara itu dalam hidup saudara nah saudara kata duduk adalah suatu gambaran seorang percaya yang sedang beristirahat dalam karya Yesus yang sempurna dan lengkap jadi karya Yesus yang sempurna dan lengkap ya kita beristirahat di dalamnya saya bacain sesuatu yang penting saudara iya itu Yesus telah menyelesaikan seluruh pekerjaan di salib demi anda dan saya dan sekarang duduk di sebelah kanan Tuhan karena semua itu sudah dicapai oleh Yesus Kristus demi kita demi saya dan saudara ini berarti bahwa anda dapat berhenti mengandalkan upaya anda sendiri dan mendapatkan dan memenuhi syarat untuk menerima kemuran dan berkat Tuhan dalam kehidupan anda amin saudara karena saudara dapat duduk bersama dengan Yesus di sebelah kanan tahta saudara perhatiin baik-baik saya gak bilang kita itu hidup bermalas-malasan gak ngelakuin apa-apa gak begitu nah anda pasif hidup pasif bermalas-malasan enggak anda dapat mengambil kursus oke anda dapat membaca buku melakukan pekerjaan dengan rajin dan seterusnya tetapi ini penting kepercayaan anda seharusnya tidak pada hal-hal itu amin saudara kepercayaan anda seharusnya pada Yesus yang sudah lakukan buat anda amin saudara jadi kepercayaan apapun yang kita lakukan saudara kita gak menaruh percaya sama itu saudara gak menaruh percaya sama duit saudara di bank kemampuan saudara kualifikasi saudara kemampuan semua kebolehannya saudara ya tambang saudara saudara gak menaruh percaya pada itu tapi saudara menaruh percaya sama Yesus krisus dan semua yang sudah Yesus selesaikan di kayu salib buat saudara jadi kalau saudara pelajar belajarlah dengan sungguh-sungguh railah nilai yang tertinggi demi kemuliaan Tuhan amin saudara belajarlah sungguh-sungguh amin saudara railah nilai tertinggi demi kemuliaan Tuhan tapi jangan percaya pada kepandaian dan kualifikasi saudara amin saudara jangan percaya sama IQ saudara amin untuk membawa anda kepada berkat Tuhan dan kemuliaan Tuhan tapi saudara perlu percaya sama Yesus dan semua yang dia sudah lakukan di kayu salib buat saudara amin saudara nah kasih karunia Tuhan tidak membuat anda malas dan tidak produktif ingat ini anugerah Tuhan tidak membuat kita malas dan tidak produktif sebaliknya anugerah Tuhan akan membuat anda lebih produktif lagi demi kemuliaan Tuhan contohnya apa saudara Paulus ngomong Paulus itu rajin banget dia bekerja lebih keras daripada semua rasul yang lain Alkitab bilang tapi dia bilang sorry bukan saya tapi kasih karunia anugerah Tuhan yang bekerja dengan giat di dalam saya karena dia menerima secara berlimpah-limpah kasih karunia dan anugerah kebenaran jadi semakin saudara menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran dengan berlimpah-limpah saudara overflow saudara saudara akan jadi sangat rajin amin saudara jadi kalau saudara lihat orang yang hidupnya gak jelas saudara orang Kristen hidupnya gak jelas saudara bisa tahu sebabnya karena dia tidak menerima berlimpah-limpah kasih karunia dan anugerah kebenaran apa dia tahu tahu sama menerima itu beda amin saudara terima saudara hidupin itu amin saudara karena itu kan merubah saudara saudara akan jadi lebih rajin daripada sebelumnya karena saudara gak mengandalkan kekuatan saudara kepintaran kualifikasi saudara karena saudara mengandalkan Yesus dan kasih karunianya semua pengorbanan Yesus yang sudah nonton kemarin sudah terima sudah bilang Tuhan terima kasih untuk anugerahmu saya gak pantas saya gak layak gak semestinya saya terima tapi kau berikan saya mau terima saya gak mau terima hanya sebentar aja saya mau terima overflow berlimpah-limpah amin saudara saudara dalam perjanjian baru cara Tuhan adalah memberkati saudara lebih dahulu ini penting dan pengetahuan tentang berkatnya memberikan Anda kuasa amin untuk bekerja jauh lebih keras lagi amin dengan kata lain kita tidak bekerja keras untuk diberkati ini penting loh saudara kita tidak bekerja keras untuk diberkati tetapi sebaliknya kita memiliki kuasa untuk bekerja keras karena kita sudah menerima berkat amin saudara karena kita telah diberkati amin ingat ini ya saudara ingat kita tidak bekerja keras untuk diberkati tapi sebaliknya kita memiliki kuasa untuk bekerja keras karena kita sudah di diberkati amin saudara jadi saudara apakah saudara bisa melihat perbedaan bekerja keras dalam perjanjian baru jelas ya saudara ya jadi saudara kerja keras tapi gak ada beban tapi anugerah dan kebenaran yang ada di saudara membuat dan memberi kuasa kepada saudara untuk bekerja keras bukan untuk diberkati bukan untuk layak tapi karena saudara sudah diberkati jadi gini saudara jadi upaya diri sendiri itu gak berguna untuk diberkati itu gak berguna paham ya saudara ya saudara bisa nangkap ya jadi jika mungjisat terbesar yaitu bebas dari neraka datang oleh anugerah melalui iman yang lebih kecil bukankah dan bukan oleh usaha kita saudara ya betapa jauh lebih mungkin lagi mungjisat-mungjisat yang lebih kecil seperti kesembuhan kemakmuran dan memiliki hubungan yang baik di dalam hidup saudara dengan keluarga saudara dan orang lain betul gak saudara jadi saudara gini mungjisat tidak masuk neraka selamat dari neraka itu kan mungjisat besar betul gak saudara itu aja gak butuh iman yang besar-besar banget saudara cukup percaya aja Tuhan saya percaya saya terima Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat saya saya diselamatkan apalagi mungjisat lain keuangan kesehatan kesembuhan dan pemulihan hubungan saudara apalagi itu saudara gak usah bergumul amin saudara cukup beriman dan percaya amin saudara pemulihan hubungan pernikahan itu semua saudara amin saudara jadi terakhir saudara izinkan roh kudus mengajarkan anda untuk mengandalkan karya Yesus yang sempurna amin saudara dan menerima kasih karunianya tanpa susah payah mari kita hidup dan berkuasa dan memerintah sebagai raja dalam hidup ini bukan sebaliknya amin saudara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati